Akhirnya kelar juga Wahai adikku Aku menyarankanmu berhenti bermain game menggunakan kedua kakimu Aku Raper bang Abang juga mau Boleh deh Aku gak pernah kepikiran kamu bakal beli snack yang semahal ini Nutrisi itu penting Otak manusia tuh pasti berfungsi kalau kita memakan glukosa Jadi roti murahan seperti ini cukup selesai budget kita Makasih bang infonya Tapi aku tetep butuh nutrisi lainnya Kalau enggak aku gak bakal tunggu Tenang deh Kamu tuh udah cantik Jadi kamu gak perlu overthinking lagi Lagi pula sekarang udah jam berapa sih? Kayaknya udah jam delam Eh udah tengah malam Eh hari apa? Tenangnya pengangguran kayak kita ada hubungannya Tentu ada dong Justru kita harus menggila di event baru ini Eh tunggu tunggu Aku tau sudah 5 hari kamu gak tidur Kalau kamu tidur siapa yang support aku di dalam game ini? Bumpang bersih solo kok Oi seriusan Aku harus memainkan 4 karakter sekaligus Mangan Eh tunggu dia beneran tidur Kamu seriusan Kalau kamu tidur Aku Mereka mati Oh yaudah Yaudahlah Aku lanjutin aja Gaskun Dunia ini kacau Tambah sukakal dan tak adil Tak ada artinya sama sekali Akan tetapi Ini adalah keinginan mereka yang sadar Dan yang menolak menerimanya Harapan bahwa dunia akan sedikit lebih menarik Itulah Urban Legenda Jadi pertama-tama Aku akan bantu kalian Dan untuk saat ini sebagai formalitas Inilah yang akan kutulis Apakah kamu pernah mendengar rumor seperti ini? Hmm? Bang ada SMS Sebentar Sebentar Abang lemes banget Abis dimainin 4 karakter di 4 layar yang berbeda Mungkin dari teman abang Eh? Dari Ya teman abang Lucu banget Kamu nih lagi ngesarkasin aku kan ya? Hah? Hah? Apa-apaan ini? Dan dari mana dia tahu ya Kalau kita tuh bersaudara? Terus gimana? Kayaknya dia mau coba main-main dengan kita Ya kita lihat aja Kita coba ladenin dia Hah? Catur? Adios Eh tunggu 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 Aku tidak bisa memainkan catur dengan level sesulit ini sendirian Aku memilih Zero untuk bermain catur Karena catur merupakan permainan yang mengandalkan 2 pemain yang saling memiliki informasi yang sempurna Dan sebuah keberuntungan pun gak ada artinya di game ini Secara teori Ada satu cara yang membuat kita tak terkalahkan dalam permainan catur Ya benar Kau harus paham segala kemungkinan yang terjadi di sebuah papan catur Haa Catur doang Gigi bang Ya benar Siro telah berhasil mengalahkan banyak program catur yang sulit Dan dia pun pernah mengalahkan 20 grandmaster catur yang ada di dunia Secara berturut-turut Tapi Kok dia ngalangi temennya sendiri? Tunggu deh Bang Program ini selalu dirancang untuk memilih jalan yang pasti bikin kamu menang Itu kenapa kamu bisa ngalahin mereka Tapi aku rasa ini adalah jebakan Dan melawan kita sepertinya manusia Tenang Kalau kontes kemampuan otak Aku yakin kamu gak bakal kalah Mari kita coba memancingnya Agar dia yang terjebak Ingatlah Sora dan Siro adalah tim yang tidak terkalahkan Mari kita lihat Apakah ada orang yang bisa menandingi kita Akhirnya kita menang Akhirnya kita menang Alamu aku gak bertarang sesangit ini Dia pake jet apaan Hah? 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 Apa maksudnya? Sebenarnya apa sih yang dia katakan? Tidak ada cara mengetahui sebuah aturan Bahkan tujuannya Saat ini ada 7 miliar orang yang membuat gerakan apapun yang mereka inginkan Kalau kamu terlalu banyak kalah Ataupun kamu terlalu banyak menang Pasti ada harga yang harus kita bayar Karena tidak pernah ada tolak ukur dalam mengetahui caranya Karena aku yakin dunia ini hanyalah Cuma game sialan Jika memang ada dunia seperti itu Berarti Kami memang lahir di dunia yang salah Hah? Apa yang sedang terjadi? Aku juga setuju Kalian berdua ini memang Dilahirkan di tempat yang aneh Kalau gitu Aku buat kalian terlahir kembali Ke dunia Yang kalian berdua impikan Welcome to Baywardo Ini adalah dunia ideal Dunia papan permainan Di sekordo Eh? Semua yang ada di sini Berisikan game Kehidupan orang-orang Dan juga perbatasan negara Aku Aku Ted Aku tinggal di sana I am a god Iya lah Bukan waktunya menjelaskan itu Dunia ini Punya 10 perjanjian Pertama Di dunia ini Semua pembunuhan Keterusan dan yang lainnya Tidak boleh Kedua Semua yang ada di sini Bisa diselesaikan dengan game Ketiga Pemain akan mempertaruhkan Sebuah taruhan Dengan nilai yang sama Keempat Selama peraturan tiga berfungsi Apa saja boleh ditaruhkan Dan dimainkan Kelima Iyaka yang ditantang Berhak menentukan game Apa yang akan dimainkan Keenam Setiap taruhan yang dibuat Dengan janji Harus diselesaikan Ketujuh Konflik antar kelompok Harus memiliki Seorang perwakilan Yang mutlak Ketelapan Kalau ketahuan curang Di game Langsung dead Kesembilan Atas nama dewa Aturan sebelumnya Tidak boleh diubah Loh Sudah aku bilang Bukan waktunya menjelaskan itu Aduh Jatuh 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 Dan yang kesepuluh Mari senang-senang Dan bermain bersama Aku nanti ikiran Pertemuan selanjutnya Pasti Aku rasa Enggak lama sih Aduh Eni Wahai adikku Aku selalu berpikir Hidup adalah permainan yang paling menyiksa Dan ini terjadi beneran Apa-apa ini? Yang bener aja